Daun pegagan adalah tanaman herbal yang dapat diolah sebagai ramuan herbal tradisional. Daun pegagan sudah dikenali dari warna dan bentuk daunnya yang khas. Daun pegagan menyimpan segudang khasiat baik untuk kesehatan. Bahkan daun pegagan yang memiliki nama latin centella asiatica populer menjadi bahan utama produk kecantikan. Selain bisa mencegah penuaan dini, ternyata daun pegagan juga berhasil mencegah permasalahan penyakit lainnya. Apa saja kah itu? Saksikan Hidup Sehat Plus bersama Dr. Sri Rezeki dan Dr. Ekles yang akan menjelaskan secara tuntas. Selamat menyaksikan. Sekarang kita akan membuat ramuan herbal daun pegagan. Ya, betul. Ini mungkin pemirsa ada yang tahu, mungkin ada yang tidak. Tapi daun pegagan ini ternyata banyak manfaatnya untuk kesehatan. Ya, sangat banyak manfaatnya. Manfaatnya apa saja dok? Manfaatnya yang penting, yang pertama tahu dulu bentuknya. Bentuknya seperti ini. Yang mana tuh dok? Nah, ini mungkin Dr. Ekles bisa lihat daunnya. Yang bulat-bulat ini? Ya, betul. Bisa diangkat mungkin ya. Nah, seperti itu daun pegagan. Di daerah mungkin kalau yang belum tahu, pasti banyak. Karena emang ini banyak di daerah yang berair. Ya, banyak-banyak sekali. Ya, betul. Seperti tumbuhan air. Dan ini manfaatnya adalah dia dapat membantu untuk meningkatkan mental. Kemudian... Mental? Ya, mental kita. Jadi... Depresi misalnya. Seperti itu kan? Jadi ada perbaikan. Kemudian dapat menguatkan gangguan-gangguan yang misalnya insomnia. Gangguan di otak misalnya susah tidur. Lebih ke psikis ya? Ya, psikis seperti itu. Dan dia dapat meningkatkan IQ anak gitu. Bagus pegagan. Juga dapat membantu untuk pasien-pasien yang struk. Karena kan misalnya ada pecah penggul udara. Dan misalnya ada bendungan penggul udara. Karena dia bekerja merevitalisasi sel-sel yang ada di otak. Meregenerasi ya? Ya, merevitalisasi sel-sel yang ada di otak. Jadi sirkulasi darahnya justru ke sana. Lebih maksimal? Karena ada kandungan-kandungan yang ada vitamin, kemudian ada protein, kemudian ada mineral. Yang jelas di sini ada triterpenoid. Dimana di situ dapat bekerja merevitalisasi sel-sel otak. Dan merangsang sirkulasi darah yang ada di otak. Kemudian dia juga dapat membantu untuk perbaikan-perbaikan sirkulasi darah yang ada di kulit. Misalnya banyak kasus seperti keloid, seperti itu, itu bisa dibantu oleh daun pegagan ini. Mengingatkan memori kita juga bagus. Jadi bagi anda pemirsa yang pelupa ya? Ya, betul. Salah satu solusinya daun pegagan ini? Betul. Terutama kan orang-orang struk juga suka nyari-nyari. Maksudnya daun apa nih yang bisa membantu saya menjadi sehat. Tapi harapan dia bukan diminum seminggu, berbulan-bulan setiap hari dia minum. Insya Allah ada perubahannya luar biasa. Oke, oke. Nah siapa saja yang bisa mengkonsumsi daun pegagan ini? Siapa saja semua orang? Ataupun ada batasan umur atau batasan usia? Sebetulnya kalau kita penggunaannya misalnya dari umur 5 tahun boleh. Tapi kan dosis yang minimal. Misalnya untuk minuman yang jadi minuman teh pegagan. Jadi dikeringkan atau direbus dengan air. Kemudian air yang diminum boleh. Salah satu dua aja boleh. Masih bisa untuk mereka. Karena membantu mereka untuk meningkatkan daya ingat. Daya ingat, memori. Betul. Karena revitalisasi atau sirkulasi darahnya ke otak. Oke. Jadi sejuta manfaat ya. Dokter, nah yang tidak bisa nih. Kontraindikasi yang tidak bisa mengkonsumsi daun pegagan. Adakah atau semua bisa? Semua bisa sih. Kalau saya, sementara dia masih bentuknya simplicia. Bukan bentuknya ekstrak. Insya Allah masih aman. Jadi kita menggunakan ini kan yang bisa digunakan oleh banyak orang dan aman. Jangan juga ngikutin yang maunya sendiri. Kita kan anjurannya sekian misalnya. Dia bikin sendiri sampai berapa lembar gitu. Berlebihan. Jadi jangan maunya sendiri gitu aja. Oke. Oke. Jadi memang ternyata daun pegagan ini memang benar. Bahwa banyak banget manfaat kesehatan. Ada katanya untuk penuhan dini ya? Ya, betul. Karena apa? Sirkulasi darah ke otak kan dia bekerjanya. Di otak. Jadi otomatis dia dapat membantu menjadi perbaikan sel di otak. Kemudian di kulit juga dia menjadi jauh lebih bagus. Karena sekarang pegagan juga menjadi produk kecantikan ya. Oke. Jadi pemerintah saya simpulkan. Berarti daun pegagan penuhan dini bisa. Kesehatan mental bisa. Membantu sirkulasi bisa. Jadi berjuta manfaat ya. Baik dokter. Karena berjuta manfaat ini kita akan membuat ramuan herbal. Nah, gimana nih caranya? Ini gampang aja ya. Mungkin biar rasanya agak enak. Mungkin yang pertama adalah saya kasih kayu manis. Kayu manis. Airnya mungkin kurang lebih 1 liter ya. 1 liter. Mendidih. Sampai mendidih dulu. Ini udah mendidih ya. Kita kasih 4. Oke. Kita masukkan yang keras dulu yaitu kayu manis. Kita masukkan kayu manis. Kayu manis. Kayu manis. Kayu manis. Tunggu 10 menit sampai 15 menit. Kemudian kita masukkan daun pegagan. Dan daun pegagan kita masukkan 10 sampai 15 ya. 10 sampai 15 daun ya. Iya. 15 daun ya. Jangan gak usah pakai gagangnya. Jadi cukup daunnya aja. Cukup daunnya aja ya. Iya betul. Jadi ternyata daun ini sangat mudah didapatkan ya. Ya daun pegagan kita sebut dengan centella asiatica. Oke diaduk. Ya udah 10 menit. 10 menit kurang lebih. Sudah. Nanti kita saring aja. Baik. Setelah itu. Biar dicobain. Diminum. Kurang lebih 2 kali. Ada waktunya yang tepat atau kapan saja bisa? Kapan saja bisa sih. Silahkan. Bagi orang penderitama atau asam lambung meningkat aman-aman aja dokter ya. Sebaiknya sih mendingan habis makan ya. Lebih aman lah. Oke. Silahkan sudah. Oke. Dari baunya memang udah. Sudah enak ya baunya ya. Sudah semangat ya. Iya. Oke jadi ada bau kayu manis. Bau kayu manis. Dicampur dengan bau pegagan. Supaya ada rasa. Biasanya kalau pegagan aja kan rasanya juga agak getir-getir gitu. Orang kan gak suka. Tapi kalau ada rasa manis-manis pasti lebih enak. Dan ada hasil yang lain menguatkan untuk stamina juga. Jadi selain untuk revitalisasi otak juga. Tapi untuk stamina. Iya betul. Nah ini disarankan minum setiap hari? Ada batasan waktu atau gimana dok? Disarankan minum setiap hari gitu. Terutama sekarang banyak sekali orang yang saya bilang tadi. Astru kan jadi dia bisa tahu ada alternatif lain yang dia bisa minum gitu loh. Kadang-kadang dia bingung saya minum apa, saya minum apa. Nah inilah salah satu. Oke sambil aku ini ya. Silahkan dok. Ada rasa kayu manis. Ada rasa ini ya sepet dikit ya. Sepet dikit ya. Kalau misalnya ditambah dengan madu ataupun gula. Atau jeruk nipis boleh silahkan. Sesuai selera ya. Sesuai selera. Yang penting bahan intinya ada daun pegagan. Daun pegagan. Yang penting orang itu menikmati minum jamu tapi dengan enak. Oke ramuan kedua berarti kita menggunakan? Daun serai. Daun serai. Untuk membantu merelaksasi juga. Relaksasi daripada badan-badan kan orang sakit stroke misalnya orang yang gangguan mental atau kurang tidur juga kan pasti badannya pada pegal kan? Ya. Jadi dibantu dengan daun serai sehingga rasanya jauh lebih enak. Oke berarti dicampurkan di ramuan ada kayu manis, ada daun pegagan ya. Daun pegagan. Baik. Daun serai berapa banyak dokter? Biasanya segenggam lah kalau misalnya untuk daerah segenggam. Oke sambil mendidih. Ya sesudah mendidih 10 menit baru kita angkat. Baik dokter kita tunggu sampai mendidih ya. Ya sampai mendidih. Mungkin ada orang-orang yang kontra indikasi dok atau mungkin tidak dianjurkan untuk meminum ramuan ini? Selama ini sih kalau secara empiris mereka kalau tidak terlalu banyak jarang sekali untuk alergi. Tapi tetap kalau misalnya habis minum ini dia ada rasa gatal atau rasa nggak nyaman ya berhenti lah. Karena pasti tiap orang akan merasakan sendiri habis minum jamu apapun misalnya atau obat apapun. Kalau minum 1 jam kemudian berasa aduh nggak enak nih. Kita tahu banget sumburnya dari mana. Apakah dari jamu atau dari obat atau dari makanan. Benar setuju banget. Kayaknya sudah mendidih dokter ya. Ya. Oke. Baik. Boleh dicoba. Ya bisa dok. Warnanya agak berubah ya. Jadi ramuan kedua ini tadi ada kayu manis. Daun pegagan. Daun pegagan. Daun serai. Daun serai. Makin gampang tidurin dok. Kan daun serai relaksasi. Oh oke. Jadi memang sangat gampang kita dapatkan bumbu dapur-bumbu dapur di rumah ya. Ya betul. Iya. Oke cukup. Cukup dok. Kalau tadi kan saya icip dok ada ini ya. Sudah rasa sepet ya. Sudah rasa sepet ya. Sudah rasa sepet. Sudah rasa sepet ya. Baik dokter. Tadi kan kayu manis sama daun pegagan. Ya. Ini ditambah daun serai ya. Daun serai ya. Oke. Rasanya agak ini ya. Lebih seger gitu ya. Lebih seger ya. Ya Alhamdulillah. Ya betul. Lebih seger. Jadi bisa juga ditambahkan madu. Misalnya ada orang yang mau manis. Atau jeruk nipis. Atau jeruk nipis atau lemon. Boleh silahkan. Selera. Sesuai selera ya. Ya. Oke. Jadi pemirsa ternyata banyak banget ramuan-ramuan herbal yang bisa kita dapatkan dengan mudah. Ya. Daun pegagan. Ada kayu manis. Ada serai. Ada serai. Ya ternyata ramuan-ramuan ini sangat simpel ya dokter. Sangat sederhana untuk kita lakukan di rumah. Yang pastinya menyehatkan. Ya betul. Baik dokter terima kasih. Terima kasih. Ilmunya sangat menarik. Saya akan coba nih dok di rumah. Amin. Menggol. Terima kasih dokter Endang. Nah sekian dulu pemirsa perbincangan kami kali ini. Semoga bermanfaat. Saya dokter Eklas bersama dokter Sri Rejeki Endang untuk Hidup Sehat Plus.